assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat berjumpa kembali dengan salim ready elektronization masih di hari Jumat berkah ini terima kasih bagian yang sudah bergantung hadir ya jangan lupa like comment and subscribe ya alamat kami siap menerima keuntungan ke rumah anda ya teleksi menuju parabola audio amplifier dan peralatan rumah tangga yang lainnya semoga semua dalam badan saya bergantung menggunakan urusannya di video kali ini kembali saya akan monggah tentang audio tentang elektronik ya kali ini saya akan membahas kemudian thinner ya untuk membersihkan circuit elektronik atau PCB ya yang berkarat ataupun yang kotor ya karena sangat bersih ya kemudian thinner ini harusnya saya kunjungan ke daerah Haji Barang yang mengantar mesin polis kemudian receiver juga ya yang mode boot bootnya hanya tampilan boot itu di flash ya di angkasa elektronik solusi Naji Barang ya kemudian saya juga membeli televisi sub 21 in ya flat di depannya di dalam keadaan rusaknya dan nanti akan saya perbaiki ya seperti itu kemudian saya juga tadi memasang speaker sub akuas yang kemarin saya hubungi videonya ya sudah dipasang bulan dunia kembali untuk kembalasan utamanya itu penggunaan thinner pada PCB perangkat-perangkat elektronik itu dibutuhkan apabila kita menjumpai PCB yang berkarat kotor hitam ya dan odanya sampai menutup PCB disolder susah setelah kotor hitam itu berasal dari mobil lembab atau air atau serbuk yang sudah berkarat kurangnya itu kalau menggunakan air atau yang bukan thinner ya itu tidak akan bersih bensin juga tidak sebersih menggunakan thinner ya dan thinner pun bukan sembarang thinner ya apabila menggunakan thinner yang pakai potol itu yang mungkin harganya Rp10.000 itu juga sama tidak bersih ya biasanya saya menggunakan thinner impala ya akan tapi karena harganya naik ya dulu masih Rp28.000 Rp30.000 sekarang harganya Rp40.000 thinner impala ya saya akan mencoba menggunakan thinner simpati ya sama super high gloss ya itu harganya 34.000 Rp34.000 ya akan saya coba kualitasnya ya seperti biasa dilubangi dua ya satu dua kalau dilubangi satu nanti keluar susahnya susah keluarnya thinnernya ya kemudian seperti biasa saya menggunakan puas ukuran seperti ini yang dipotong ya ujungnya biar kaku enak dipakai ya dan secara nya cukup mudah seperti ini ya secukupnya dan langsung dia sesuakan searah ya arahnya searah ke bawah ya sehingga kotorannya nanti arahnya hanya mengalir ke bawah tidak bolak-balik dan ingat untuk ketika kita membersihkan menggunakan thinner seperti ini usahakan multimeter jarum ataupun digital anda tidak berada di dekatnya tidak menghadap ke atas kacanya HP juga ya karena bersihkan bersihkannya itu nanti akan mengenai plastik multimeter sehingga nanti ini tidak jenih lagi plastiknya ya seperti ini arahnya ya seperti itu ya penggunaannya satu lagi nanti apabila sudah bersih kelihatan mengkilat akan terlihat bagian-bagian mana yang retak soal jenih kurang ataupun sambungan yang putus misal ya misal ada PSP yang putus sambungannya soal jenih tetap tidak nyambung ke bagian-bagian yang akan kelihatan setelah dibersihkan menggunakan thinner sangat jelas berubahannya ya sangat mengkilat itu karena saya tidak pakai sembarang thinner yaitu thinner super high gloss ya super high gloss ingat thinner bukan sembarang thinner ini thinner super high gloss ya kalau thinner yang harinya 10ribuan itu hasilnya tidak akan meluaskan ya walaupun tidak dipasor-pasor nanti yang bisa akan lengket tidak semengkilap ini ya ini lumayan ternyata hasilnya thinner merek simpati ini ya hasilnya tidak kalah jauh dengan thinner merek impala ya dan biasakan setiap kali memakai kan ada lubangnya itu ditutup ya menggunakan kertas ataupun plastik ataupun apa penutup ya supaya awet tidak menguat dinernya ya thinner ini banyak seperti bensin dengan bahan yang mudah terbakar mudah menguat ya bahan metana yang ini saya akan tutup menggunakan isolasi kalau dibawa ke salis kunjungan sebenarnya saya pakai botol kecil ya botol plastik ataupun botol bekas minuman spread yang kecil ya yang tiga ribuan ataupun bekas itu sehingga sangat mudah ditaruh di tas ya dibawa kemana-mana mudah tidak tumpah bisa dimasukkan ke tas ya karena apabila di kunjungan itu kita mencari thinner ya kita tidak perlu untuk membuka bensin motor kita ya karena kita selalu membawa thinner setiap kita servis dindingan seperti itu ya jadi saya hilangin lagi untuk penggunaan thinner sangat mungkin ya sangat menghilang hasilnya ya kurang lebih demikian untuk pembahan saya tentang penggunaan thinner pada perangkat elektronik pada teknisi pada PCB pada perangkat elektronik di rumah anda ya yang tadinya kotor yang tadinya berdegu yang tadinya berkerak itu akan mengkilap kembali dengan penggunaan thinner high glass ini terima kasih bagi yang sudah berkabung like comment subscribe nanti saya akan berguna dengan salam mata anda ya terima kasih dan mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh